Intro Apakah Anda sedang terlibat dalam sebuah pelayanan? Saudara-saudari terkasih, Bagi kita orang Kristiani, Terlibat dalam sebuah pelayanan adalah bagian dari hidup kita. Melayani berarti memberi diri dan berkorban. Ini juga lah yang menjadi pesan pokok dari bacaan Injil hari Minggu Biasa ke-29 ini. Dalam praktek sehari-hari, Tidak jarang ditemukan ada orang yang melayani hanya untuk sebuah status sosial. Orang-orang demikian biasanya melayani demi mendapatkan kehormatan, Sanjungan, serta pujian. Namun manakala pelayanan itu menghadapkan mereka pada sebuah penolakan, Disalah mengerti, Tidak didukung, Mereka lalu mundur dari pelayanan itu. Ada lagi orang yang melayani hanya untuk sebuah manfaat ekonomis. Orang demikian biasanya melayani demi mendapatkan ganjaran berharga, Hadiah-hadiah, Keuntungan materi, Termasuk juga uang. Namun manakala pelayanan menuntut mereka, Pemberian diri, Materi, Waktu, Tenaga, Perasaan, Dan pikiran, Mereka lalu mundur dari pelayanan itu. Ada lagi orang yang melayani hanya untuk sebuah kepuasan psikologis. Orang demikian biasanya melayani demi mendapatkan pengakuan diri, Ketenangan, Kepastian batin dalam hidup mereka. Namun manakala pelayanan menghadapkan mereka kepada ketidakpastian, Konflik kepentingan, Fitnah, Mereka lalu mundur dari pelayanan itu. Saudara-saudari yang terkasih, Saat ini, Ada cukup banyak orang Kristiani yang baik, Yang sedang, Dan telah memutuskan untuk berhenti melayani. Hanya karena, Mereka menemukan bahwa melayani itu mendatangkan banyak kesulitan, Banyak kukulan, Banyak kekecewaan, Bahkan pengorbanan. Nah saudara-saudari yang terkasih, Hari ini, Yesus menunjukkan kepada kita, Bahwa, Yesus sendiri melayani, Sampai memberikan nyawanya, Sebagai tebusan, Bagi banyak orang. Apa artinya bagi kita? Bagi kita, Ini adalah sebuah ajakan, Bahwa kita juga harus dan rela melayani, Sampai pelayanan itu menyakitkan, Bahkan melukai kita, Agar kehendak Tuhan, Untuk menebus banyak orang, Terlaksana kembali saat ini. Saudara-saudari terkasih, Marilah kita, Melayani dengan memberi diri, Dan berkorban, Seperti Yesus sendiri. Tengah 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 Tengah, Terlaksana kembali saat ini. Tentu-tentu lagi sumberkan Tiba-tiba jadilah namun Dan bawah sana pulau yang bisa dibikir samutlah Kehidupan yang berusaha dan semangat Iman membawa terhadap syair indah Memenuhkan Tuhan Bukit-bukit-bukit Namanya diserungkan oleh mamah dan manusia Terima kasih telah menonton